Hai guys selamat datang kembali Album bomping DigiPack yang bertangkat tangan Lisa kini telah sold out di situl resmi YG Menjadikan Lisa sebagai anggota blackping pertama yang berhasil menjual album DigiPack bertangkat tangan hingga sold out Sebelumnya album versi DigiPack masing-masing member telah dibuka pre-order oleh YG Entertainment di situs resmi mereka Sehingga banyak peminat dari Lisa khususnya Lisa Bardi China langsung melakukan pre-order segera setelah perilisannya Sementara itu dikutip dari artikel yang diterbitkan oleh Songfi Menurut orang dari agensi, Blackpink dijadwalkan akan melakukan penerbangan ke New York pada besok hari tanggal 25 Agustus 2022 Untuk melaksanakan berbagai promosi lengkap kedua mereka Sekaligus melakukan jadwal panggung MVVPMA sebagai debut awal dengan lakukan Venom Dimana sebelumnya juga ada berita dari berbagai sumber mengatakan bahwa Blackpink telah melakukan syuting untuk MV kedua mereka Menyusul berita keberangkatan Blackpink ke New York baru-baru ini Muncul rumor yang beredar di kalangan fans bahwa Jennie dan VBTS kedapatan tengah berkencan Hal ini bermula dari tersebarnya sebuah foto yang memperlihatkan sosok yang mirip dengan VBTS dan Jennie yang sedang berada di ruang make-up Meskipun foto yang beredar di kalangan penggemar ini belum diketahui keasliannya Namun banyak juga orang yang percaya akan hal ini Dimana dalam foto tersebut sosok V terlihat mengenakan baju yang sangat mirip saat dia pergi ke Paris untuk menghadiri event selling bersama Lisa dan VB program beberapa waktu lalu Selain itu penggemar juga menemukan bahwa terdapat kesamaan antara foto yang beredar dengan Jennie Blackpink seperti kiss handphone, gelang, dan baju yang dikenakan Hal ini tentunya membuat para pekenal heboh dan menjadi salah satu topik yang sedang populer di Korea saat ini Karena sebelumnya Jennie dan V juga mendapatkan rumor yang sama Salah salah satu foto yang tersebar memperlihatkan Jennie dan V tengah berada di Pau Jeju Meskipun begitu, belum ada konfirmasi resmi dari agensi masing-masing baik itu hype maupun YG akan kebenaran atau bantahan tentang rumor ini Kalau kalian bagaimana nih guys? Foto itu real atau cuma editan fans saja? Komen di bawah ya